Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu wa mawawalah amma ba'du Semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Diparingi panjang umur Sehat murah rizki nyatur Barokah amin ya Rabbal alamin Baik sahabat-sahabat mbak sekalian Mbak berharap ya teman-teman nanti menyimak video ini Hingga tuntas hingga selesai ya Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Karena hanya terpengaruh oleh judulnya saja ya Begitu melihat judul di thumbnail Ini kemudian langsung bereaksi berkomentar negatif ya Sebaiknya ditonton sampai selesai ya Nah mbak akan sedikit menyinggung mengenai beberapa ramalan Ramalan peristiwa atau kejadian di tahun 2023 Nah ramalan tahun 2023 Ini memang mengerikan ya Atau menakutkan Teman-teman sendiri mungkin sudah banyak melihat di Banyak media sosial di youtube, di tiktok, di twitter, kemudian facebook dan lain sebagainya Ya banyak sekali paranormal yang memprediksi ya Atau meramalkan bahwa di Indonesia tahun 2023 nanti Akan terjadi banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang menakutkan ya Akan ada tsunami, akan ada kerusuhan di mana-mana Kemudian jangan dekat-dekat dengan air dan lain sebagainya Belum lagi dampak negatif yang akan ditimbulkan Ya adanya resesi dunia tahun 2023 Ini terasa menjadikan kita semakin pesimis ya Menyongsong tahun 2023 semakin khawatir, semakin takut Nah benarkah kondisi Indonesia akan separah itu Tentu kita harus selalu berpikir positif Selalu khusnudun kepada Allah SWT Ya memang tahun ini, ini termasuk tahun basah Jadi kalau curah hujan itu sangat tinggi Itu sudah biasa, lumrah gitu ya Jadi volume air akan di mana-mana Maksudnya volume air di daratan ini Pasti cenderung lebih banyak Dan itu sesuatu yang biasa ya Kemudian mengenai dampak negatif ya Akan terjadinya resesi dunia Atau terdegradasinya perekonomian dunia Ya percayalah bahwa bangsa kita Bangsa Indonesia ini Termasuk negara yang terkuat ya Ketahanan pangannya Ini kalau dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya Apalagi kalau dibandingkan dengan Negara Eropa Atau Amerika dan sebagainya Tentu kita insya Allah Paling kuat ya Kondisi pangannya Sehingga kita tidak perlu khawatir Tidak perlu takut Mengenai dampak resesi dunia Tahun 2023 nanti Yakin dan percayalah Bahwa negara kita Indonesia ini nanti Insya Allah Tetap dalam kondisi Yang aman terkendali Insya Allah Semuanya akan baik-baik saja Di Indonesia ini Khususnya di Pulau Jawa Ini masih banyak Waliullah ya Banyak orang-orang soleh Yang selalu taat Beribadah Ya Mengagumkan asma Allah Memperbanyak Amal kebajikan Tentu saja Selagi banyak Orang-orang soleh Yang taat kepada Allah Mau menyebut asma Allah Mau beristighfar kepada Allah Bersolat Nabi Dan lain sebagainya Kita semua akan tetap Dalam kondisi yang Baik-baik saja Kalaupun nanti Ada Peristiwa Bencana alam Dan lain sebagainya Insya Allah Itu sesuatu yang Lumrah Yang biasa Termasuk Siklus kehidupan ini Itu semua Sudah menjadi Sunatullah Ya Kita semua Harus tetap kuat Tetap sabar Dalam menghadapi Semua itu Ya Hanya saja Memang Mbak perkirakan Ya Suhu politik Di Indonesia ini Akan semakin Memanas Jadi nanti Kita akan bisa Menyaksikan Bisa Melihat ya Yang asalnya Teman Nanti kemudian Berubah menjadi Lawan Sebaliknya Yang Semula Menjadi Lawan Politiknya Akan Berubah menjadi Kawan Dan itu nanti akan Terjadi Di tahun 2023 Nanti Tetapi Meskipun Suhu politik Ini Akan panas Ya Insya Allah Semuanya Masih bisa Terkendali Ya Nah itu saja Yang bisa Mbak sampaikan ya Dalam kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Pencerahan Serta Bermanfaat Untuk kita Semua Amin ya Ruban Alamin Dan Pesan Terakhir Untuk Menghadapi Tahun 2023 Kita harus Tetap Optimis Ya Tetap Semangat Berikhtiar Berusaha Berjuang Demi Kemaslahatan Kehidupan Kita Di masa Mendatang Dan Jangan Lupa Terus Perbanyak Amalan Zikir Doa Untuk Kebaikan Dunia Akhirat Kita Kurang lebih Nye Mbah Mohon maaf Akhirul kalam Wallahu Al-Mu'abik Ilah Akwami Tariq Hadal Allah Iyakum Ajma'in Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh